udah oke teman-teman mohon maaf ya karena ada masalah koneksi oke teman-teman oke kita mulai dari awal lagi ya teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman apa kabar hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat nah hari ini kita akan melaksanakan diskusi online nah diskusi kali ini merupakan diskusi ketujuh dari diskusi sebelumnya nah diskusi kali ini sedikit berbeda dengan diskusi sebelumnya karena pemateri atau narasumber kita bukan dari dosen PGSD melainkan dari alumni PGSD UMK nah alumni ini sekaligus sebagai dosen di IAIN Kudus nah teman-teman pasti tidak asing lagi dengan PGSD UMK ya bagi yang bukan warga PGSD UMK bicara mengenai UMK kita tahu bahwa UMK merupakan salah satu universitas besar di daerah sepanjang pantai utara apalagi PGSD nya ya PGSD UMK merupakan prodi yang terakreditasi A oleh Ban PT PGSD UMK ini bisa A yang pastinya memiliki segudang keunggulan atau prestasi saya akan menyebutkan sebagian ya karena kalau saya sebutkan semuanya nanti waktunya tidak cukup nah yang pertama yang dulunya kita magang hanya di sekitar sekarang PGSD UMK ada yang magang di luar negeri teman-teman ada di Malaysia Thailand ada juga pertukaran pelajar dari Filipina bagi teman-teman atau mahasiswa yang masih di luar negeri ya selain itu tidak hanya mahasiswa yang magang tapi ada juga dosen-dosen kita yang kece banget ya ada kita memiliki 9 dosen yang sedang study lanjut tidak ada tidak hanya dari dosennya saja teman-teman saat ini dari alumni pun sangat berkontribusi ya terhadap prestasi atau pencapaian PGSD UMK ini nah pada tahun 2018 kemarin ada sejumlah alumni sebanyak 103 yang keterima menjadi ASN nah sangat luar biasa kan teman-teman tidak hanya itu tahun 2014 pun banyak alumni alumni yang keterima CPNS nah tidak hanya alumni yang keterima CPNS ya teman-teman ada banyak juga alumni-alumni yang sudah PNS jadi pengusaha ada juga yang jadi DPR teman-teman DPRD Kudus nah teman-teman pada tahu tidak sayangnya sudah beristri ya jadi gak bisa daftar kalian ya nah selain itu ada seorang guru alumni alumni PGSD UMK yang sekaligus sebagai blogger penulis nah dia itu melakukan hobinya tapi mendapatkan rupiah yang sangat banyak teman-teman tidak hanya rupiah hadiah yang didapatkan itu luar biasa banyaknya ada handphone tidak hanya satu dua tab laptop dan lain sebagainya nah teman-teman masih ragu dengan PGSD UMK nah segudang prestasi atau keunggulan yang dimiliki PGSD UMK ayo sekarang gabung dengan PGSD UMK ajak teman-temannya saudara tetangga siapapun untuk gabung sekarang juga di PGSD UMK nah teman-teman seharusnya PGSD UMK ada acara temu alumni nah temu alumni ini dilaksanakan secara langsung di sebuah ruangan namun karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung jadinya kita bisa temu alumni di forum ini ya teman-teman di diskusi online ini nah bagi alumni yang dulunya kan dekat dengan teman-temannya di Kudus sekarang jauh nah bisa say hello dengan teman-temannya ada yang kangen dengan Bapak Ibu dosen nah bisa sekali ikut gabung di diskusi ini nah teman-teman di diskusi online ini kita tidak hanya menanya jawab atau mengirimkan apa emote-emote ikon apa itu nah tidak hanya seperti itu kita juga membagikan bonus souvenir kepada teman-teman yang beruntung ketentuannya apa yang pertama kemudian pertanyaan atau komentar tersebut kalian screenshot upload ke IG kalian dan tak ingat ya harus tak PGSD UMK Hima PGSD UMK Muria Official maaf Muria Kudus Official dan tiga teman kalian yang bukan warga UMK ingat ya bukan warga UMK nah nanti pemenangnya akan diundi dan yang beruntung akan didm oleh panitia oke semangat ya teman-teman ya siapkan komentar atau pertanyaan yang menarik nah nanti narasumber kita akan memaparkan materi teman-teman bisa tulis komentar bertanya nah sebelum kita ketemu dengan narasumber kita pasti penasaran ini narasumbernya cantik ya narasumber kita namanya narasumbernya masih muda single lagi kalau gak salah ya single saya manggilnya Miss aja ya karena kita seangkatan ya narasumber kita nanti adalah Miss Eva Lutfi Fahru Ahsani beliau lahir di Kudus 27 tahun yang lalu saat ini tinggal di Desa Kandang Mas Gawai Kudus bagi teman-teman yang nanti masih kurang diskusnya wah kurang lama bu kurang wah kurang butuh waktu lagi ya bisa main atau bisa menghubungi Miss Eva ya teman-teman ya Miss Eva itu alumni PGSD UMK Angkatan 2010 teman saya itu Miss Eva ya S2 nya Miss Eva di UNES sekarang Miss Eva mengajar di IAIN Kudus nah kita hari ini akan berdiskusi dengan tema mahasiswa PGSD UMK berprestasi dan menginspirasi nah prestasi itu kan merupakan hasil usaha ya yang dilakukan oleh seseorang tentunya setiap orang ingin memiliki prestasi termasuk mahasiswa alumni pun bisa ataupun teman-teman yang lainnya netizen yang terpelajar ya nah kira-kira apa apa saja sih bentuk prestasi itu terus penting gak sih prestasi itu untuk kita nanti atau untuk kita sekarang dan nanti terus bagaimana cara kita meraih prestasi tersebut terus ada lagi sebenarnya prestasi apa prestasi apa ya yang dapat menginspirasi pasti teman-teman tidak sabarkan pengen tahu semuanya itu narasumber kita Miss Eva silahkan bergabung kita panggil ya kita tunggu dulu Miss Eva sabar ya teman-teman Miss Eva kita tunggu Miss Eva untuk bergabung mana ya Miss Eva Miss Eva sebentar ya Miss Eva selamat menikmati 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 lemot oke teman-teman kita tunggu miss eva ya mohon maaf ada kesalahan teknis selamat menikmati selamat menikmati apa kabar miss eva alhamdulillah baik alhamdulillah baik ini koneksinya agak putus-putus oke miss eva silahkan saya persilahkan untuk menyampaikan materinya materi ya kita ngebor-ngebor santai aja sebelumnya terima kasih nih ibu diana udah diajakin join ya di pgcumk pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pgcumk yang sudah mengajak join saya untuk diskusi online pada hari ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam yang saya hormati ibu imanyar sebagai kaproji pgc saat ini ya bapak ibu dosen pgc pgc omk beserta teman-teman alumni yang sudah join dan mahasiswa pgc yang hari ini join ya mungkin ada mahasiswa lain sis ini sis yang join ya mungkin mahasiswa mungkin ya atau mungkin mahasiswa iain ya ya mungkin disini saya ucapkan terima kasih banget ya kemudian karena masih di cawal saya mengucapkan minal aidin walfa izin mohon maaf lahir batin karena kita tidak bisa bersua ya tidak bisa bertemu saya tidak bisa main ke omk saya ucapkan minal aidin walfa izin lewat ini ya media platform IG ya makasih kemudian hari ini saya diminta untuk sharing-sharing mengenai materi mahasiswa pgc umk berprestasi dan menginspirasi sebenarnya teman-teman kita banyak ya sis ya yang berprestasi ya alumni-alumni pgc banyak banget banyak banget ya mulai angkatan pertama itu tahun 2009 sampai angkatan terakhir itu alhamdulillah banyak banget yang sekarang sudah mengepakkan sayapnya entah di dunia pendidikan maupun di luar pendidikan itu udah banyak banget alumni yang sukses bisa dikatakan sukses dan berprestasi gitu nah disini bu diana juga termasuk alumni alumni pgc umk yang berprestasi sebenarnya tapi kita joinan sharing gitu ya sis ya iya banyak banget yang berprestasi tapi disini saya yang diminta untuk sharing-sharing saya akan menyampaikan sedikit diskusi-diskusi pada hari ini nih padika mungkin kah kita akan selalu bersama mungkin pak saya gak akan melupakan jenengan pak oke mahasiswa ya mahasiswa pgc maupun mahasiswa pada umumnya itu pastikan punya cita-cita atau impian untuk meraih prestasi yang puncak gitu yang sesuai dengan passionnya ya kalau mereka daftar di pgc mungkin mereka itu kepengen nantinya jadi guru mungkin nantinya jadi pendidik ya itu kan setiap orang pasti punya impian yang dalam mencapai impian itu pasti butuh usaha untuk mencapai kesuksesan gitu nah sosok mahasiswa yang ideal itu tercermin dari dua kata yang pertama mahasiswa yang berprestasi kemudian mahasiswa yang menginspirasi mungkin dua kata itu tidak bisa dilepas karena mahasiswa yang berprestasi itu memungkinkan akan menginspirasi banyak orang ya kan kemudian berprestasi menurut kita atau mahasiswa itu yang gimana sih gitu kan apakah berprestasi itu harus dapet piala banyak atau dapet reward atau dapet uang banyak gitu kategori prestasi mungkin banyak orang mendesinisikan banyak ya tapi kalau saya sebagai alumni dan teman-teman pada umumnya itu berprestasi dari mahasiswa sampai alumni itu berkesinambungan gak mungkin misalnya kita sebagai mahasiswa biasa gitu nanti akan mendapatkan output atau nanti akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang biasa pasti dimulai dari kita sebagai mahasiswa nanti endingnya kita sebagai alumni pun dapat berkontribusi atau mendapatkan prestasi yang diinginkan gitu nah di PGSJ UMK ini kan gini sih misinya eh misinya ya misinya kan mahasiswa serda santun dan berjiwa berusaha berjiwa berusaha nah ini sebenarnya sudah mencerminkan apa sih sesuatu yang nantinya dihasilkan mahasiswa itu outputnya akan meraih tiga itu cerdas santun dan berwira usaha ya karena setiap mahasiswa itu gak cuma butuh akademiknya saja yang tinggi tapi harus soft skillnya harus bagus hard skillnya harus bagus jadi akademiknya dia oke dia punya soft skill soft skill dan hard skill yang baik gitu jadi menurut saya tiga visi dari PGST UMK itu sudah mencerminkan nanti outputnya mahasiswa akan dapat pengetahuan yang bagus soft skill yang bagus dan hard skill yang bagus gitu nah dari mahasiswa yang berprestasi ini mungkin saya gak tahu ya sis alumni kita itu mengepakkan sayapnya kemana aja gitu kan ya kemarin sekali ya banyak-banyak banyak banget ya kemarin sempat Alhamdulillah kita kumpul untuk berkontribusi di akreditasi pro di PGST ya gak kita ketemu ya kemarin ya itu juga apakah mahasiswa yang berprestasi itu hanya untuk dirinya aja gitu apakah berdampak gak sih sama orang lain pastinya ya pastinya berdampak banget ya sama kehidupan kita gak cuma diri kita aja yang dapat reward gitu tapi dia backgroundnya dari mana sih dia sekolah dimana sih misalnya saya aja ya oh ya dulu sekolah dimana bu pasti saya ngomong oh ya di PGST UMKO di PGST ya pasti itu jadi pertimbangan atau pertanyaan mereka gitu sekolahnya backgroundnya dimana kemudian hal positif lain yang didapat dari mahasiswa berprestasi ya yang pertama itu pasti dapat mengangkat citra pro di kampus kalau kita dulu masih apa sih dulu kita apa akreditasinya akreditasinya oh kita C ya C C atau B ya C C karena kita kan baru angkatan kedua ya mungkin lulusannya belum begitu banyak gitu nah sekarang sudah akreditasi A ya yang alhamdulillah itu gak serta-merta gampang banget gitu ya karena perjuangan beliau-beliau Bapak Ibu dosen kita yang super sekali ya dan mungkin juga itu kontribusi dari alumni-alumni PGST UMK karena itu sangat dipertimbangkan banget nah yang kedua hal positif yang didapat dari mahasiswa yang berprestasi itu pasti dapat feedback yang bagus dari kampus atau mendapatkan pekerjaan yang diinginkan kalau akreditasi hanya A kalau kita lulus terus mau daftar di CPNS gitu kan itu kan pasti kalau A kan support banget ya buat kita cari kerjaan atau kita daftar di BKPNS gitu daftar CPNS gitu kemudian gini banyak orang yang ngomong oh gimana sih caranya biar menginspirasi gitu sebenarnya semua orang itu bisa kok menginspirasi gak cuma mahasiswa atau orang yang berprestasi gitu apakah seseorang yang berprestasi aja yang bisa menginspirasi tentunya enggak ya sis ya banyak setiap orang kan pasti punya passion sendiri ya mungkin kalau kita lulusan PGSB itu outputnya nanti jadi guru ya kan mengajar jadi pendidik tapi enggak mesti siswa atau mahasiswa yang berprestasi itu endingnya harus jadi guru ya harus jadi PNS dosen atau jadi PNS guru itu yang berprestasi enggak tapi dari misinya UMK ya PGSI UMK itu jelas-jelas cerdas santun dan berwirausaha ya berjiwa wirausaha ya enggak pasti ini deh dosen-dosen kita itu pasti dulu sudah menyiapkan biar outputnya kita kayak kita nih dulu kan udah dibekalin dosen-dosen kita nih pelajaran ya kan pelajaran mata kuliah mata kuliah lah itu yang enggak cuma teori-teori aja yang pasti nanti outputnya mahasiswanya bisa cerdas bisa santun bisa berjiwa wirausaha nah jadi mungkin kalau dikatakan berprestasi dan menginspirasi itu hanya guru yang PNS atau bahkan dosen yang PNS itu enggak setiap orang pasti punya passion lagi selain pendidikan gitu banyak teman-teman kita yang menginspirasi dalam hal tadi ya ada yang jadi DPR itu kan menginspirasi ya kan barangkali ada yang minat jadi terjun terjun di bidang politik gitu kan nanti kan bisa kemudian ada yang usaha usaha ya yang kemarin itu loh usaha apa sih sampai keluar negeri itu 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 kan banyak banget sebenarnya yang menginspirasi gitu selain kita sebagai dosen atau sebagai guru PNS di balik itu di balik kita-kita saya Budiana yang sudah Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang sesuai keinginan kita itu pasti ada sosok sosok yang menginspirasi juga nih kita dianggap sebagai seseorang yang menginspirasi pasti di balik kita ada sosok yang menginspirasi lagi ya kan iya benar sekali yang menginspirasi itu ada banyak banget misalnya bapak dosen ibu dosen ya yang bisa menghantarkan kita sampai di titik ini yang memberikan bekal ya kalau di PGSD UMK itu saya ingat banget pelajaran mata kuliah dosennya nah kalau Pak Dika sama Pak Erik itu dulu yang uji skripsi ya wah Masya Allah pokoknya Masya Allah ini ujian skripsi tapi diajakin ngobrol gitu santai maksudnya santai gitu ya jadi menciptakan situasi yang kondusif kemudian Bu Iman Nyar itu dulu dosen pembimbing dosen pembimbing saya itu juga banyak banget inspirasi-inspirasi dari beliau-beliau dosen-dosen UMK karena mata kuliah kita di S1 PGSD itu gak cuma teori aja tapi banyak banget yang kita diasah untuk diasah hard kill atau menciptakan proyek-proyek sendiri kita dulu disuruh buat apa sih alat teraga alat teraga alat teraga sidih pembelajaran apa lagi sidih pembelajaran kemudian LKS iya gak oh iya modul banyak ya modul banyak banget nah itu sebenarnya dosen-dosen kita itu sudah nyiapin bekel buat kita jadi guru sudah dikasih bekel nanti pembelajarannya kayak gini kamu kasih bekel nanti bisa membuat sendiri sampai saya pun jadi dosen itu ilmunya mereka itu masih saya pakai jadi mereka atau bapak ibu dosen beliau-beliau itu ngajar ke mahasiswanya kayak gimana sih gitu komunikasi sama mahasiswanya kayak gimana sih materinya yang diajarkan penyampaiannya kayak gimana sih itu saya banyak banget belajar dari beliau-beliau yang menginspirasi saya beliau-beliau dibalik layar saya itu sangat menginspirasi sekali dan buddhianya juga ya pastinya ya ya sama ya terus apalagi ya kita kan dapat ilmu banyak nih dari PGSD dari dosen-dosen dosen-dosen itu misalnya kita dapat ilmu banyak tapi gimana sih caranya kita selain berprestasi tapi menginspirasi jadi ilmu yang kita dapat itu pastinya harus kita apply ke orang-orang gak bisa ilmu itu buat kita sendiri gitu kan jadi mengamalkan ilmu yang dimiliki itu sangat penting misalnya kalau guru pasti studi dipekali buat LKS bahan ajar modul studi pembelajaran mikro teaching dan lain-lain itu pasti nanti diamalkan atau di apply ke murid-muridnya ya di kelas kemudian misalnya dosen pun gimana caranya kita mendapatkan ilmu dari dosen-dosen kita dan kita apply ke mahasiswa gitu jadi intinya kita berprestasi nanti akan menginspirasi banyak orang tapi ilmu itu harus kita apply ke orang lain biar gak mubazir gitu kan kita kuliah kita dikasih ilmu tapi gak di apply ke orang lain kan eman-eman gitu kan iya ini ada pertanyaan ini Miss Miss Eva kok bisa pinter dan berprestasi itu makanya apa ya Miss apakah harus makan yang bergisi seimbang makan asal jangan makan hati aja ya nanti pakit gitu makan makan apa ya makan ya salah orang umumnya tapi yang penting itu kita punya target kalau dulu saya waktu kuliah S1 itu cita-cita saya udah jadi dosen walaupun gak tahu nanti endingnya mau kuliah S2 apa enggak tapi dari orang tua saya itu kepengen anaknya jadi dosen jadi dulu waktu kita luluskan tahun 2014 kan sih 14 kan itu kita lulus ada lowongan CPNS guru pertama kali itu dan besar-besaran yang di kudus gak ada adanya Jipati Jemak Jepara gitu saya itu udah daftar daftar guru SD di Jepara tapi beliau ibu saya itu gak boleh gak boleh gak boleh daftar CPNS guru saat itu kenapa kenapa mis kenapa ya karena cita-citanya ibu itu saya jadi dosen jadi saya daftar di CPNS gak boleh dan mesti teman-teman pada daftar kan sedih juga ya kita gak bisa ibu gak bisa memeriakan ya gak bisa memeriakan tapi dibalik itu memang doa orang tua itu mustajab banget dibalik saya yang itu ada sosok yang menginspirasi saya itu ibu saya orang tua saya ada lagi mis ya oke mis eva sekolah Samba S2 apa gak pusing gimana caranya biar tetap punya semangat buat merusin pendidikan yang lebih tinggi caranya gimana mis biar punya semangat semangat gitu ya semangat itu harus digali dari diri sendiri ya dan harus ada orang yang menginspirasi kalau misalnya ya yang diinspirasi oh buddiana ya oh dosennya cantik gitu kan aduh 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 dosennya cantik terus lemah lembut gitu kan aduh misalnya ya misalnya aku pengen deh jadi kayak buddiana jadi dosen enak kali ya jadi dosen mungkin kalau ada sosok yang diinspirasi atau dikepingin gitu kan mungkin punya semangat jiwa dan lingkungan pasti butuh support dari orang-orang di sekitar oke ada lagi nih mis dari NF Sofi selamat pagi Bu Eva pagi meminta kiat-kiat untuk mendapatkan biasiswa S2 di UN atau US Maksudnya perguruan tinggi negeri atau swasta kan tetapi sebenarnya di strata 1 ini sudah pernah mencoba tapi belum rezekinya kiat-kiatnya apa Bu biar bisa mendapatkan biasiswa S2 biasiswa S2 itu kan banyak banget ya yang diberikan dari pemerintah tapi misalnya kita sudah pernah nyoba tapi gagal jangan langsung putus semangat gitu saya daftar S2 pertama saya gak lolos terus akhirnya saya coba lagi jadi intinya gak gak boleh putus asa harus dicoba lagi harus lebih semangat ya mis ya harus lebih semangat belajarnya harus tengkun lagi ya mis ya ya ntar mis kalau Miss Eva sendiri siapa sosok yang menginspirasi Miss Eva sampai detik ini sosok siapa ya mis kalau saya pasti orang tua saya yang paling menginspirasi iya dibalik saya sampai saat ini pasti ada mereka ya yang selalu mensupport memberi doa yang pasti ya dan dosen-dosen dosen-dosen kita yang menginspirasi kayak misalnya Pak Dika ngajar masih ingat saya gaya ngajarnya Pak Dika oh gimana Miss Bina oh iya siapa lagi Miss Bina kemudian Bu Iman Niyar Pak Santoso oh Pak Santoso ya Pak Eri kan banyak banget masih masih ingat gaya beliau-beliau itu ngajar kayak gimana pernah diajar sama Pak Fajri juga Miss Pak Fajri ya seni kan iya luar biasa kan Miss luar biasa sekali pokoknya dosen-dosen bisa tuh iya ada lagi yang bertanya oke Miss ada yang mau disampaikan Miss sebelum nanti diskusi ini mau ditutup yang disampaikan berarti output kita dari diskusi hari ini itu kan tentang mahasiswa berprestasi dan inspirasi jadi adik-adik kita itu banyak yang skripsinya belum selesai iya jadi sebenarnya skripsi dosen-dosen kita kan welcome banget ya sis ya iya dosen-dosen kita kan masih muda gitu kan welcome banget kan misalnya teman-teman adik-adik kelas kita ada yang belum selesai skripsinya itu eman-eman gitu semangat banget ini malah ada pertanyaan lagi Miss lanjut dulu aja Miss jadinya buat adik-adik kita yang belum lulus dan masih menunda-nunda skripsi sebaiknya segera diselesaikan gitu nah berkaitan dengan itu Miss ini ada Maulidia SHF Bu saya pengen serius dalam kuliah tapi sifat malas selalu menghantui caranya gimana Bu agar mengusir rasa malas itu gimana ya Miss mengusir rasa malas ya pasti kita jadi mahasiswa dulu juga ini ya juga pernah mengalami hal-hal kayak gitu ya malas gitu kan tapi gimana caranya mengusir malas itu dari diri sendiri sih sebenarnya iya harus punya harus punya motivasi gitu misalnya yang rasa takut misalnya dulu saya itu mata kuliah Bu Eka ya itu kan matematika kan misalnya enggak enggak ikut mata kuliah beliau atau absen itu saya merasa kurang gitu saya merasa takut kalau eh nanti materinya kelewat gak gitu ya jadi dari diri sendiri aja biar enggak malas itu gimana ya semua berawal dari diri sendiri ya Miss keinginan kuat ya Miss ada lagi Miss saat ini kan mahasiswa yang di UMK ya Miss itu belajarnya atau kuliahnya secara online nah otomatis kan mereka selalu di rumah ya tips mengurangi rasa jenuh saat mengerjakan tugas bagaimana ya Miss kan pembelajarannya saat ini di rumah saja bagaimana Miss tipsnya supaya mengurangi rasa jenuh tipsnya sambil ngopi aja sambil rebahan gitu oh gitu santai ya Miss ya santai aja iya misalnya seharian kan enggak cuma satu mata kuliah tuh ya ada beberapa mata kuliah dan harus jaring terus kan harus dirum santai aja gitu santai ya Miss oke Mbak Diana one ya santai aja ya Mbak Diana itu yang tanya Mbak Diana ini ada lagi Miss dia maulah menurut saya penting ya untuk berprestasi agar bisa menginspirasi banyak orang dan juga bisa berbagi pengalaman lalu apa yang menjadikan Miss Eva sampai seperti sekarang ini yang bisa yang menjadikan Miss Eva sampai seperti ini itu apa ya yang pertama kita harus berprestasi dan menginspirasi harus ya karena gini kita kan sekarang kan eranya tetap nanti berlanjut-berlanjut kalau S1 kan pasti setiap tahun persaingannya semakin ketat kita dasar JPNS tahun ini belum tentu semudah tahun depan itu semudah tahun ini jadi kalau kita enggak bersaing intinya itu harus punya jiwa saing yang tinggi kalau kita enggak punya jiwa saing itu nanti akan tergeser oleh era tergeser oleh zaman jadi harus punya jaya saing yang tinggi harus punya cita-cita di atas orang oh gitu ya aduh enggak takut jatuh ya Miss ya aduh janganlah oke Miss ada lagi dari Saikul Ulum menginspirasi atau berprestasi pilih mana Miss karena menginspirasi tidak harus dengan berprestasi ya gimana menurut Miss Eva berprestasi atau menginspirasi memang dua kata itu enggak bisa-pisah kalau orang berprestasi pasti menginspirasi tapi orang yang menginspirasi itu belum tentu berprestasi gitu jadi kalau orang berprestasi ya pasti nanti akan menginspirasi banyak orang tapi orang yang menginspirasi belum tentu dia punya prestasi gitu kalau Miss Eva milih yang mana milih yang berduanya berduanya ya Miss ya oke ini ada dari Velia Miss Miss bagaimana cara menghadapi perasaan takut cemas yang berlebihan saat maaf berlebihan saat skripsi tinggal selangkah bagaimana cara menghadapi perasaan takut cemas yang berlebihan akan skripsi tinggal selangkah ini biasanya semester 6 ke semester 7 ini nah perasaan itu juga pernah saya alami gitu karena dosen pembimbing saya mungkin dosennya sulit ditemui ya mungkin kalau dijelaskan dosen kita nggak ngeh gitu kan pasti punya rasa takut yang berlebihan jadi yang pertama banyakin doa aja biar dosennya itu luluh oh gitu ya jurusnya Miss Eva itu ya berarti banyakin doa ya teman-teman banyak doa banyak solawat sebelum ketemu dosen biar hatinya luluh gitu biar dilembetkan hatinya nah itu para pejuang skripsi ya mohon dicatat ya berdoa yang banyak solawat yang banyak supaya Bapak Ibu dosen pembimbing luluh lanjut Miss ini ada Putri Yoda Marta Assalamualaikum Bu mau tanya apa ekspektasi terbesar yang dimiliki Miss Eva terhadap seorang mahasiswa ekspektasi terbesar ya ekspektasi terbesar apa yang dimiliki Miss Eva terhadap seorang mahasiswa saya posisinya jadi mahasiswa apa mahasiswa saya jadi jadi dosen ya terhadap mahasiswa yang jenengan ya oh berarti saya terhadap mahasiswa ekspektasi terbesar saya itu mereka bisa bermanfaat untuk dirinya untuk lingkungan dan untuk orang lain pastinya dan mereka nanti endingnya bisa mencapai kesuksesan yang sesuai dengan keinginan mereka yang penting yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain oke Miss ini yang terakhir ya Miss ya mau tanya lagi Bu apa sih yang menjadi kriteria mahasiswa baik dari kacamata Miss Eva kriteria mahasiswa baik apa sih yang menjadi kriteria mahasiswa baik dari kacamata Miss Eva kriteria mahasiswa yang baik yang pertama pastinya sebagai mahasiswa harus memenuhi kewajiban-kewajibannya ya kewajiban dia mengikuti perkuliahan kewajiban dia misalnya ada tugas gitu ya kan yang pertama si mahasiswa itu harus bisa memenuhi kewajibannya dia sebagai mahasiswa ya tapi misalnya dia ikut perkuliahan kemudian dan lain-lain itu belum tentu kriteria baik ya jadi ada hal-hal yang lain misalnya apa ya berperilaku ya karena penilaian kita kan gak cuma kognitif aja ya jadi perilaku kemudian yang lain-lain keterampilan dan lain-lain oke terima kasih sekali ya Miss Eva penyampaian materinya diskusi santenya ini ya semoga nanti kita bisa lanjut lagi di lain kesempatan oke teman-teman waktu membatasi kita karena sebentar lagi pada mau berangkat ke masjid ya diskusi online hari ini dengan tema mahasiswa PGSD UMK berprestasi dan menginspirasi nah prestasi adalah capaian yang kita harapkan orang yang sukses dan berprestasi akan banyak menginspirasi orang lain jadi kalau bisa kita harus berprestasi dan menginspirasi ya jangan lupa ilmu yang kita dapat harus kita amalkan agar lebih bermanfaat seperti itu ya Miss Eva ya nah terima kasih Miss Eva sudah bergabung dengan kita terima kasih juga teman-teman partisipan semoga mahasiswa alumni PGSD dan teman-teman menjadi pribadi yang berprestasi menginspirasi dan bermanfaat bagi semua umat amin oke mohon maaf apabila ada kesalahan salah koneksi salah teknisi tadi mohon maaf ya teman-teman wabila taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadaaah tadaaah